Halo teman-teman, welcome back in my channel bersama saya Angga Satria Dahana dan di kesempatan kali ini sebelum besok aku goes ke Danawari ya teman-teman goes-goes tipis banget gitu ya dengan speed yang leye-leye biasa gitu ya menikmati suasana alam jadi aku ini bakalan kasih tips buat teman-teman semua yang ada di sana untuk cerdas dalam mengkonsumsi apa sih yang diperlukan saat kita ini mau goes gitu ya olahraga seperti itu karena di kesempatan yang lalu ada teman saya yang tanya ini kenapa sebelum melakukan aktivitas olahraga itu dia sarapan kemudian dia merasakan mual pada perutnya teman-teman nah disini aku bakalan kasih tipsnya buat teman-teman ini bagi yang cocok untuk mengkonsumsi pisang teman-teman karena menurut artikel riset yang saya baca dari pisang ini mungkin yang teman-teman lainnya mungkin yang sudah tahu begitu mereka tahu manfaatnya begitu ya teman-teman tapi ini yang belum tahu saya share saja bagi-bagi informasi ya buat teman-teman yang mungkin takut energinya itu lebih cepat terkuras jadi pisang ini cocok banget buat teman-teman yang ingin melakukan aktivitas olahraga tapi bisa menjaga ya energi teman-teman yaitu dengan cara ya mengkonsumsi pisang sebelum kita berolahraga gunanya apa gunanya adalah yang pertama ya pisang ini dapat memberikan dorongan energi yang cepat ya dan bisa membantu mempertahankan energi selama kita berolahraga atau latihan olahraga teman-teman apapun olahraganya itu terutama latihan olahraga yang menggunakan power tinggi teman-teman kayak gym seperti itu lari dan lain-lain termasuk quest juga teman-teman itu sangat disarankan buat kamu teman-teman yang melakukan aktivitas olahraga yang menguras banyak tenaga yang kedua yang perlu teman-teman ketahui adalah pisang ini adalah sumber karbohidrat yang kaya ya artinya adalah dia bisa membantu ya bahan bakar tubuh ya untuk mencegah kelelahan otot ya teman-teman jadi saat kita melakukan aktivitas latihan begitu teman-teman itu lebih kurangnya itu dibantu untuk mencegah kelelahan ototnya ya mungkin itu aja teman-teman tips saya mudah-mudahan bermanfaat dan jika ini bermanfaat ya teman-teman bisa share bisa subscribe ya atau komen mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat malah fiat amin dan kebetulan di tempat kerja saya itu ada kebun pisang alhamdulillah jadi saya gak jauh-jauh cari pisangnya disitu ada pisang namanya pisang kapendis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo teman-teman akhirnya sampai di danawari jadi disini kues lagi hari minggu gak tau ini tanggal berapa lupa julie 2023 ya suasananya itu sangat syahdu dan mataharinya cerah ya hari minggu ini beberapa sih beberapa kueser-kueser yang berkunjung kesini jadi di selawi ini ada satu obyek wisata cacaban ya terutama disini tuh ada yang namanya jembatan gantung yang yang sangat terkenal di wilayah atau orang-orang lokal sini yang kebetulan saya sendiri menikmati alam juga lintas alam juga untuk bersiapan nanti kira-kira kira-kira ada event di kues kemerdekaan bersama FLKS juga dari disponsori oleh harbor seperti tahun lalu dan rutenya itu sama saja sebentar ada motor lewat teman-teman jadi kalau ada motor lewat ya ini harus mungkin salah satunya itu harus berhenti dulu ketika paksan begitu karena ya teman-teman bisa lihat sendiri jalanannya itu jelannya itu jembatannya itu sangat sempit ya ini jembatan gantung yang orang-orang sini atau lokal itu pasti tahu ya nah nanti saya bakal kasih tahu teman-teman asiknya turunan dari danawari ke selawi begitu ya mungkin itu saya dulu ya teman-teman gak enak juga lama-lama disini saya bakal balik yuk let's go nah kalau udah sampai sini jangan lupa makan ya jadi karena di danawari ini yang jualan juga terbatas belum masak jadi ya seadanya aja dulu mau gak mau ya ada kopi sama kopi gorengan atau kebendoan dan kecap suasananya masih seperti dulu teman-teman nah disini juga banyak sebeda ya kuesor itu oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati